Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap Ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan dunggah yang mendalam bagi keluarga Noviantah Yosua Utabarat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri yaitu Kadit Propang Polri. Perbuatan terdakwa telah mencore institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Perdakwa berberit-berit, memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Menimbang bahwa, karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan yang maka lamanya masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari bidang yang dijatuhkan. Dari angka satu sampai dengan angka terakhir. Dikembalikan kepada penundut umum untuk digunakan perkara, karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan penundut umum. Menimbang bahwa, terhadap terdakwa yang dijatuhi bidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222, ayat 1 puhab haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP, junto pasal 55, ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 49, junto pasal 33, undang-undang nomor 19 tahun 2016, tentang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik. Junto pasal 55, ayat 1 KUHP, undang-undang nomor 8 tahun 1981, tentang kitab undang-undang hukum acara pihak dana, atau puhab, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silahkan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambu Esa, SIKMH, telah terdikti terasa dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana, dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja, sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada percakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan percakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti, tetap terlambat. Jangan berkati, dikembalikan kepada penuntut-penuntut. Berlimpah bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu diketimbangkan hal-hal yang beratkan, dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang meratkan. Terdakwa selaku istri seorang Kadip Bapak Mori yang sekaligus pengurus pusat Bayangkari, sebagai pendara umum seharusnya dapat menjadi tauladan, dan menjadi contoh anggota Bayangkari lainnya, sebagai pendamping suami. Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik organisasi para istri polisi Bayangkari. Terdakwa berbelebi dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menyeluruhkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak melalui kesalahannya dan justru memposisikan dirinya sebagai korban. Perbuatan terdakwa telah berdampak dan menemukan kelebihan yang besar berbagai pihak, baik material maupun moral, bahkan memutus masa depan banyak personel anggota kepolisian. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Menimbang bahwa dengan tepuknya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula kembar biaya berkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, untuk pasal 5 maat 1 ke 1 KUH pidana, serta ke teman lain dari penduduk undangan yang bersangkutan, serta KUH. Silahkan berdiri. Menyatakan, satu, menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana, terus serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lambannya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti, dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara, untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa, menemani terdakwa Putri Candrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silahkan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Wahi Iman Santoso Sarjana Hukum Selaku Hakim Ketua, Morgan Siman Junta, S.A.M.H. dan Alimin S.A.R. Sujono S.A.M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua. 797 PITB 2022 kepada para pihak diberikan diberikan kepada mereka hak untuk menyatakan banding maupun menerima putusan ini ataupun pikir-pikir. Demikianlah sidang perkara nomor 797 PITB 2022 atas nama terdakwa Putri Candrawati dinyatakan ditutup.